Hai gabut kok bikin masalah bikin motor lah kali ini kita kedatangan salah satu loyal customer kita ya Helmut Ollen beliau ini baru selesai bikin motor ya bukan modif motor lagi bikin motor yang kalian lihat ya udah keren ready to race memang dibuat untuk counternya juga senang cornering ya dia senang orang raga terutama dibalap cornering sebelumnya ini sama ordernya satu sama R25 yang warnanya orang juga nah kali ini dia bikin lagi dengan spek yang lebih beringas speknya apa nih mesinnya menggunakan KTM special engine 500 CC satu silinder ya 500 CC satu silinder kebayang ya torsinya kayak apa dibuat motor sport terus rangkanya aluminium dari Aprilia terus swing amnya sudah aluminium juga terus bodinya full fiber ini bodi race ya bodi balap depannya CBR 250RR belakangnya R25 ini motor tercampur campur-campur semuanya ya dari depannya velgnya menggunakan Yamaha R25 terus dis depannya itu menggunakan WR3 shock depannya menggunakan KTM terus kali per depan menggunakan frando sama seperti di bagian atasnya nih di kokpitnya kalau kita naik ke atas itu menggunakan masternya menggunakan frando sebelah kanan yang kirinya karena bawaan si KTM ini udah hidrolis menggunakan frando juga jadi kanan-kiri satu set frando sama kalipernya ya terus disini juga ada triple camnya nih RC jadi ini shocknya buat KTM RC ya udah pakai legero juga nih dua pots nih buat kill switch ini buat starternya terus saklar yang ini buat EWP elektrik water pump jadi ini waterpumpnya udah elektrik handgrip ya menggunakan punya mark marquez nih udah orang-orang nih yang dipakai mark marquez juga progrip warnanya black-red bautnya semuanya dari depan sampai belakang ini masih in progress ya itu hampir 90% 90% full titanium dari depan sampai belakang baut bodi baut footstep semuanya ya itu full titanium nah ini udah terkesan Moto2 Moto3 kenal potnya juga ini kenal pot sementara ya karena yang aslinya lagi di reset masih di reset mesinnya juga masih reset nih menggunakan R9 GP series titanium tuh sampai headernya Hai breketnya menggunakan aluminium baut-bautnya titanium semuanya nah ini motor sampai standar-standarnya aja udah ganti aluminium nih jadi ini motor tenaganya melimpah powernya gede tapi lightweight Hai nih liar banget sih tapi menurut Mimin ya motor liar itu itu kalau buat latihan itu oke karena kita bisa melatih fisik kita ya selain motornya torsinya gede tapi lightweight nah otomatis kita harus lebih kuat tangannya genggaman tangannya buat cornering buat braking gitu tenaganya pasti yang dikeluarkan lebih besar jadi itu melatih fisik kalian ya selang koplingnya menggunakan KTC PH4 sama selang belakang belakangnya itu juga menggunakan KTC PH4 terus kaliber belakang menggunakan Brembo Hai bisa custom bannya power RS Michelin nah ini udah pokoknya eh ready to race ya dan yang satu lagi ini yang mimpin mes ya yaitu adalah suspensinya nih suspensinya menggunakan dari Mopo suspension itu yang belum tahu ya Mopo itu adalah salah satu dia develop suspensi untuk balap nah yaitu ya ini yang dipasang di sini punya aslinya punya CBR 1000 RR Mopo suspension yang dimana banyak orang enggak tahu di Indonesia juga coba kalian cari di marketplace enggak ada yang jual kayaknya ya special order aslinya buat CBR 1000 RR dimasukin ke motor ini nah buat kalian kira-kira kalian kalau mau punya motor mau bikin motor seperti apa kita bisa bantu realisasikan langsung aja DM-in atau hubungi konsultan produk kita di bio thank you hai 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 makak